Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAUUSD bersama Mandana Ini adalah market review XAUUSD tanggal 1 Maret 2023 kemarin Seperti biasa jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya Subscribe bagaimana belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share Yang sekiranya memerlukan analisa, lebih tepatnya market review Apa yang terjadi kemarin dan kenapa market XAUUSD bergerakan kemarin seperti apa Oke langsung saja kita lihat ke dalam chartnya Jadi kemarin itu, kemarin kan ada saya bilang bahwa teman-teman bisa ambil posisi buy ketika pertama dia sudah nge-break 18.20 ya kan Harga itu sudah nge-break 18.20 ya 18.20 di-break dan kemudian dia turun Dan ketika dia turun ini memang kalau dilihat engulfingnya memang luar biasa ya Walaupun tidak engulfing sepenuhnya tetapi powernya disini ya Kalau dilihat dari H1 dan dari M30 ya H1 ya mungkin lebih kelihatan di H1 Di H1 kita lihat kalau 1 candle disini pada saat saya selesai bikin video ya Setelah saya bikin video tadi, ternyata harga itu sudah terlanjur tinggi Nah terlanjur tinggi ini berarti harga kemungkinan akan bisa break 18.32 ya Kenapa 18.32 kan seperti yang sudah saya bilang kemarin Itu merupakan area support backup resistant ya Dan ketika 18.32 di-break dan kembali retest ke bawah ke area 18.32 Di sini juga sudah kemarin saya katakan bisa ambil buy posisi disini dengan stop loss cukup di 18.30 ya Dengan target bisa sampai di 18.40 karena kalau di 18.40 kita melihat ada satu zona area supply disini ya Jadi otomatis yang kemarin sempat ambil posisi buy di 18.32 Itu pasti sudah profit ya sudah profit juga dari 32 sampai ke 18.40 jadi lumayan ya Dan kalau kita lihat secara kalender kemarin ya pergerakan daripada EXO USD kan berarti kan dipengaruhi oleh yang namanya Berita, berita kemarin itu jam 11 itu ada berita mengenai manufacturing PMI Yang keluar ternyata itu naik sedikit dari sebelumnya tetapi lebih rendah dari ekspektasi ya Jadi seperti yang sudah saya katakan kemarin jika hasil data manufacturing PMI yang keluar itu dibawah ekspektasi Walaupun dia lebih tinggi daripada sebelumnya Maka pergerakan gold pasti akan naik dan benar aja Walaupun disini dia naiknya itu dari pagi ya dari pagi sampai siang bahkan sampai malam Jadi jam 11 disini teman-teman bisa lihat bahwa satu candle disini ya Ini jam ini saya hapus deh ya karena sudah selesai Ini satu candle jam 11 disini teman-teman bisa lihat ya Satu candle di jam 11 disini Market itu mengira bahwa memang Oke kita sudah melihat manufacturing PMI ESM manufacturing PMI itu meningkat dari sebelumnya Menjadi 47,7 ya naik 0,3 lah ya 0,3 naiknya 0,3 ya 0,3 Dari 47,4 menjadi 47,7 Ya itu yang awalnya dikira Mengalami kenaikan sehingga harga ditekan turun ya kan Dan ketika setelah itu 30 menit kemudian Baru para Apa namanya Para retail para trader semua Market itu akhirnya menyadari bahwa Data yang keluar ini ternyata Meningkat sedikit Ya meningkat sedikit dan tentunya juga Lumayan jauh di bawah ekspektasi 48,0 ya Jadi oleh karena itu 30 menit selanjutnya Harga dibanting naik lagi Dan begitu seterusnya sampai ke penutupan market Jadi jelas banget kemarin itu Yang ambil posisi bayi 18.32 Ya ini kan berarti 19.32 itu di jam 5 sore Retest 18.32 Walaupun berita jam 11 harga itu juga mendukung ya Ketika dia turun sampai ke 18.33 lagi Jika ada yang bayi lagi disini Pasti sudah profit lagi sampai di 18.40 lagi sekali Ya Jadi kemarin yang sempat ambil posisi bayi di XAU Pasti sudah lumayan profitnya Dan kalau kita lihat juga Ini kan saya hapus lagi ya Saya bersihkan lagi Jadi secara kemarin itu Kita Seperti yang saya bilang ya Di Di XAU USD Sepertinya akan sudah selesai Pergerakan retracementnya Ya Yang pertama dia kan karena sudah nge-break trendline disini Ya trendline 1 juga dia sudah break Dia kemudian terbang Dan problemnya juga Dia juga sudah nge-break trendline yang lagi satu disini Ya Jadi pergerakan XAU USD Kemungkinan akan mulai bergerak naik lagi Tapi sekali lagi Naiknya gak mungkin serta-merta Langsung Tinggi Sampai ke 1880 Ya Pasti ada yang namanya pelan-pelan Pergerakan pelan-pelan Jadi secara daily kemarin Kita melihat pergerakan candle itu Mantap banget ya Jadi seperti yang sudah saya katakan juga kemarin Hari Selasa kemarin Ya Ini kan cerita candle-nya adalah Harga itu ditutup dengan power bullish Yang dimana Kita melihat bahwa Pergerakan apa Market itu dipegang oleh pasukan bullish Yang ditunjukkan oleh ekor bawah Yang sangat panjang Dan body yang cukup lumayan besar Jadi otomatis Di hari Rabu kemarin Kita melihat kenaikan yang cukup signifikan juga Daripada XAU USD Dan Kemarin XAU USD itu Secara daily Mempunyai cerita seperti ini Candle yang ditutup itu adalah Candle bullish Candle bullish Dengan proporsi Ekor di bawah disini Itu bisa dibilang cukup kecil Berarti tekanan Tekanan Biris Pada awalnya Itu cukup kecil Sebelum akhirnya Harga itu didorong Naik lagi oleh pasukan bullish Sampai ke level tertinggi Ini ada di harga 1844 1844 Sebelum akhirnya ditekan lagi oleh pasukan biris Tetapi kalau dilihat disini Besar Ininya Besar apa Besar Ekor atas disini Besar ekor atas disini Tidaklah lebih besar Daripada body candle nya Jadi tidak 1 banding 1 Setidaknya berarti disini Pasukan bullish disini Masih Mendominasi market Jadi kalau dilihat Bullish disini Mempunyai power Segini Jadi kalau Secara cerita Candle nya itu Bullish power itu Mempunyai Power yang cukup kuat Dari 1836 Sampai 1823 Dengan besar Proporsi seperti ini Dan jika dibandingkan dengan tekanan biris Itu hanya setengahnya saja Jadi kalau bisa dibilang Pergerakan kemarin Itu memang sudah ada pasukan biris yang masuk Tetapi Masih didominasi oleh yang namanya Bullish Bisa dibilang 1 banding 2 Beda halnya dengan pada saat hari Selasa kemarin Kalau hari Selasa kemarin kita lihat Biris market itu cuma punya kekuatan segini Kecil banget Dibandingkan dengan Bullish yang kemarin Bullish yang kemarin Kalau dilihat Harga itu segini Segini besarnya Dari hari Apa Hari Selasa kemarin Biris marketnya cuma 1.3 nya ya padahal ya 1.3 Tengah 1.4 Kayak kecil banget kan Jadi Hari Rabu kemarin Kita melihat pergerakan Bullish yang lumayan Jadi untuk hari ini Saya rasa Untuk lebih detailnya Nanti kemungkinan akan saya Post video analisanya ya Analisa harian XRUSD nanti akan saya Post setelah Saya publish video ini Disini saya cuma kasih clue aja Jadi Power Bullish Kemarin Itu masih mendominasi Tetapi Walaupun sudah berkurang Signifikan Power Bullish nya Tetapi masih mendominasi Setidaknya 2 banding 1 Ya 2 itu untuk Bullish Dan 1 itu Untuk Beris Ya Yang dimana Kemungkinan akan Menandakan Adanya Koreksi sedikit Tapi tidak Menurut kemungkinan Juga harga Bisa bergerak Lebih lanjut Tinggi Ya Karena dilihat Market ini Sudah Wow banget Ini kan Pergerakan naiknya Sudah lumayan Kemarin itu Ya Dari Hari Rabu Jam 9 Itu Setelah saya Bikin video Ternyata harga itu Langsung bergerak Naik Tidak ada Retracement lagi Berarti dari pagi Dari pagi Dari jam 5 6.78 Itu mengalami Retracement sedikit Walaupun Di analisa kemarin Saya mengharapkan Retracement nya itu Bisa turun Sampai ke 18.20 Merites Area ini Area Apa Resistant become support Nantinya Ternyata harga itu Tidak sampai 18.20 Pada saat saya Selesai bikin video Ternyata terjadi Bullish Marubozu Yang sangat besar Ketika jadi Bullish Marubozu Seperti ini Harga kemudian Tidak pernah Koreksi sebelum Akhirnya dia Nge-break 18.32 Seperti yang Saya bilang kemarin 18.32 Dibreak Diritest Kemudian harga Langsung terbang Ke 18.40 Jadi untuk yang Teman-teman ingin tahu Bagaimana pergerakan Exxon USD Pada hari ini Nanti teman-teman bisa Tonton analisa Hariannya Setelah saya Pause Video Di Youtube nanti Ya yang ini Oke jadi teman-teman Sekian aja Untuk market review Exxon USD Hari ini Ya tepatnya kemarin ya Jadi yang kemarin Sudah profit buy Itu sudah Luar biasa Pasti profitnya Jadi lumayan Dari 18.32 Sampai ke 18.40 Sudah lumayan profitnya Jadi sekian aja Untuk market review Exxon USD Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Terima kasih juga Sudah like Share dan subscribe Seperti biasa Dan sampai jumpa Di market review Exxon USD Selanjutnya Bye bye